oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah alat yang sederhana tapi gunanya sangat besar sekali guys ini adalah alat otomatis untuk menghidupkan lampu ketika malam hari secara otomatis dan akan mematikan lampu secara otomatis pada siang hari jadi ini sangat cocok sekali untuk kita yang suka berpergian jauh atau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong jadi kita tidak perlu meminta tolong tetangga untuk menghidupkan lampu oke ini modalnya tidak sampai 10 ribu ini alatnya cuma 3 namanya transistor FIRD FIR3D 41 FIR3D nanti beli saja di toko komponen elektronik itu banyak dijual ini ini harganya 6 ribu rupiah sedangkan ini namanya ada LBR ini LDR ini LDR harganya sekitar 2 ribu rupiah ini resistor resistor 1 mega 1 mega harganya sekitar 1 ribu rupiah oke jadi pertama-tama anda beli alat ini dan anda rangkai seperti ini anda rangkai seperti ini jadi LDRnya salah satu kakinya ini kebali tidak apa-apa ini kakinya kebali tidak apa-apa ya ini disatukan dengan ini ini disatukan dengan ini tab berikutnya adalah kita siapkan sebuah piting lampu piting lampu ini sudah saya pasang bola ini piting lampu ya piting lampu biasa itu piting lampu piting lampu itu ini dikasih kabel 2 buah oke ini dikasih kabel 2 buah piting lampunya dikasih kabel 2 buah gini seperti ini ya guys nah dikasih kabel 2 buah dan kita siapkan juga kabel untuk mencolok ke listrik ini kabel colokan ke listrik oke perhatikan baik-baik cara mengasangnya oke kemudian kita siapkan piting lampu yang sudah kita beri kabel seperti ini kabelnya pasangnya oke kemudian ini kabel colokan ini kabel colokan dari PLN ini kita satukan dengan yang merah ini kita satukan dengan yang merah ini dari piting lampu ya dan kita solder dengan kaki R resistor oke sementara dari yang dari kabel colokan ini ya dari PLN ya yang biru sama hijau ini sementara yang satu lagi pada kaki yang paling kiri kita solder oke oke hanya seperti itu oke sebelum kita tes ini kita pastikan LDR nya itu tidak mengenai cahaya ini kan ketika lampunya hidup nanti kalau LDR nya di sini menghadap ke sini gitu kalau menghadap ke sini tentu saja dia akan mengenai mengenai cahaya lampu ini sehingga dia tidak lampu ini tidak akan hidup secara maksimal sehingga jadi kita harus menjauhkan dari sinar ini jadi kita hadapkan LDR ini ke tempat yang tidak terkena cahaya ini gitu ya oke sekarang kita coba ya ini sekarang sudah kita colokkan sekarang wah ini gudang saya gudang saya berantakan ini adalah lampu ruangan lampu ruangan ini akan saya matikan maka itu akan hidup secara otomatis sekarang saya cabut ya peruangan nah dia tidak terkena cahaya sehingga dia akan hidup secara otomatis sekarang kita colokkan lagi lampu ruangan saya dan dia akan mati kita cabutkan lagi hidup secara otomatis jadi dicabut ini ibarat malam ya guys kalau di hidupkan ini ibarat siang jadi lampu itu akan mati secara otomatis baik demikian tutorial dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati